Barat Skrim Polri melakukan operasi tangkap tanggan atau OTT terhadap aparatur sipil negara atau ASM di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur terkait dugaan tindak pidana pemilu atau politik uang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat di lingkungan Pemkap Cianjur tersebut diamankan di kediamannya di Kecamatan Karang Tengah pada Senin 12 Februari 2024 malam. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jabar, Fauzi Noviadi. Silakan Rekan Fauzi. Halo Rekan Fauzi. Terima kasih Nina. Selamat siang. Dapat di informasikan ASM di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur terkait oleh Barat Skrim Polri. Pada Senin 12 Februari 2024 malam diketahui operasi tangkap tangan tersebut dilakukan di kedama Tengah Batu yaitu OS yang juga akan merupakan sebagai ASM dan bekerja di Kecamatan Karang Tengah mempersebutkan juga amplop yang diduga akan itu dipilih. Penanganan ataupun penanganan, pelanggaran, ataupun datin bawah suhu Kabupaten Cianjur, Jana Sofian, membenarkan adanya informasi tangkap tangan dan satu orang ASM di Pemkap Cianjur yang diduga terlibat politik uang di wilayahnya. Menurutnya ASM tersebut diamankan ketika saat mempersiapkan sejumlah barang bukti yang diantaranya barang bukti tersebut berupa amplop yang berisikan uang serta spesimen berbentuk contoh surat suara yang dicatakan nama caleg DPRD Kabupaten Cianjur. Selain itu pihaknya hingga saat ini masih mendalami ataupun adanya informasi tersebut dan sejumlah barang bukti telah terima oleh Bawang Cianjur dan kemudian akan dilakukan penelahan ataupun pendalaman sesuai perhatian dan perundang-undangan yang berlaku. Dan hingga saat ini terduga pelaku ataupun ASM di Pemkap Cianjur yang terlibat politik uang diamankan di Mapores Cianjur. Dan hingga saat ini pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur tengah memeriksa beberapa pihak-pihak terkait dalam dugaan kasus manipolitik tersebut. Demikian ini yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rekan Fauzi Noviandi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Datin Pawaslu Kabupaten Cianjur, Yana Sopian. Rekan-rekan media yang dihormati pada kesempatan hari ini, dalam hari ini, bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur mendapatkan informasi berkenaan dengan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilu di masa tenang. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu sebagaimana ketentuan berkenan dengan tata, cara, prosedur, dan mekanisme berkenan dengan penanganan tersebut, tentunya kita mengerupankan tata, cara, prosedur, dan mekanisme yang tertuang dalam Berbawaslu Biju tahun 2022 tentang penanganan, temuan, dan laporan. Selain daripada itu, berkenan dengan adanya informasi. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.